Masih dalam kumpas Aceh, sedarung memakai masker dengan benar dan jaga corak dipercaya sebagai cara paling efektif mencegah penularan virus corona. Masker dapat menahan cipratan cairan dari saluran pernafasan atau droplets saat seseorang berbicara, bersin, ataupun batuk, sehingga upaya ini dapat menghindarkan seseorang dari paparan virus corona. Satgas penanganan COVID-19 pemerintah Aceh terus memantau perilaku masyarakat terkait dengan kepatuhan menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Salah satu yang terus diawasi adalah penggunaan masker dan juga jaga jarak. Bahkan, data terakhir dari Satgas COVID-19 Nasional, tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan masker di Aceh di bawah rata-rata nasional. Satgas penanganan COVID-19 pemerintah Aceh menilai, warga mulai menggunakan masker dengan benar dan selalu menjaga jarak aman antar sesama. Ini merupakan upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Orang yang menggunakan masker, yang pertama, dia akan melindungi orang lain. Kalau pembawa virus, dia akan tidak menyebarkan ke lingkungannya. Kalau memang dia aman berhadapan dengan orang lain yang merupakan pembawa virus atau karir, dia juga terlindungi. Nah, karena itu, kalau disiplin menggunakan masker dan juga jaga jarak, pasti resiko penularannya rendah, otomatis penyebaran virus corona dalam masyarakat juga akan semakin kecil. Satgas COVID-19 yang terdiri dari personil TNI, Polri, dan Duta Perubahan Perilaku, terus memantau pemakaian masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan di area-area publik seperti pasar, area wisata, jalan umum, pemukiman, warung kopi atau restoran, kantor, mal, terminal, sekolah, dan juga titik-titik rawan kerumunan lainnya. Musajab, Kompasivi, Pandajah